Semuanya Bapak-Ibu sekalian, terima kasih sekali kamu sudah diberi kesempatan bisa ketemu dengan Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan saya Bu Evi dari sebagai Kepala Perwakilan Badan Kepedudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istri Waduh Jakarta. Nah Bapak-Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kami memang terlibat pembicaraan dengan Pak Lubis, dengan Bapak. Jadi waktu kita ketemu, kita menyampaikan berbagai permasalahan yang ada di daerah Istri Waduh Jakarta. Terutama tentang masalah kesehatan reproduksi remaja. Dan terlebih lagi tentang kasus atau angka pernikahan diri, ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita tidak menginginkan bahwa remaja-remaja di daerah Istri Waduh Jakarta ini akan tertimpa dengan kasus yang tidak diinginkan. Kami harapannya para remaja di daerah Istri Waduh Jakarta ini bisa hidup secara sehat, sehingga nanti bisa sampai tingkat pendidikan yang tinggi. Dan ini nanti harapan kita semuanya sebagai generasi penerus, bisa meneruskan kita semuanya, bisa mempunyai kesejahteraan maupun taraf hidup yang lebih baik. Pada kesempatan ini Bapak, kami dari Badan Kepedudukan dan Keluarga Berencana Nasional Bapak-Ibu sekalian daerah Istri Waduh Jakarta akan memberikan beberapa bahan mungkin yang bisa Bapak-Ibu atau adik-adik gunakan untuk memberikan penyuluhan ataupun informasi kepada keluarga-keluarga yang memiliki remaja maupun pada remaja itu sendiri. Jadi harapan kita bahwa keluarga yang memiliki remaja itu juga mengetahui tentang informasi tentang kesehatan reproduksi. Jadi baik untuk dirinya sendiri, keluarga itu maupun bagi remajanya. Ini termasuk baru ada satu, apa ya mungkin kita baru melakukan satu penelitian untuk perubahan ini. Jadi angka pernikahan dini di daerah Istri Waduh Jakarta kita lihat selama lima tahun di belakangan ini mengalami kenaikan termosnya. Meskipun prosentasenya dibandingkan jumlah total remaja yang ada di daerah Istri Waduh Jakarta ini relatif masih kecil. Perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa jumlah remaja di daerah Istri Waduh Jakarta ini seperempat dari jumlah total penduduk yang ada di daerah Istri Waduh Jakarta. Dan setiap tahunnya kita selalu mendatangkan para remaja. Kalau UGM saja sudah sembilan itu, berapa ukademi, berapa sanata dharma, berapa UNY, dan belum perguruan tinggi swasta lainnya maupun tingkat SMA maupun SMP. Oke, nah ini memang kami baru mendapatkan data dari Kemenang. Nah artinya dari Bapak-Ibu sekalian kami juga belum mendapatkan dan kami pun ini atas tugas dari Bapak Gubernur, Bapak, mari kita secara bersama-sama untuk memecahkan masalah yang ada di daerah Istri Waduh Jakarta ini terutama tentang permasalahan remaja. Nah mungkin ini juga sudah bukan rahasia untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, bahwa di daerah Istri Waduh Jakarta ini permasalahan remaja sangat kompleks. Kalau kita ceritakan sehari semalam tidak akan selesai. Nah oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian kami dari BKKBN sangat memohon bantuan dari Bapak-Ibu sekalian dan juga adik-adik ini agar bisa memberikan informasi pada teman sebayanya ya. Karena remaja-remaja ini mungkin lebih suka, lebih enjoy kalau curhat pada teman sebayanya. Nah ini kami juga sudah kerjasama dengan UKDW bahwa di sana ada yang namanya padah pusat informasi konseling remaja. Ini di wadah itu pengurusannya ini dari untuk dan oleh remaja. Nah dosen-dosennya hanya sebagai pembina. Nah harapan kita remaja yang tergabung di dalam padah tersebut bisa memberikan informasi pada teman-teman sebayanya. Dan termasuk juga dengan keluarga-keluarga yang memiliki remaja. Kita berikan informasi jangan sampai orang tua itu pengecawanya tentang kesehatan reproduksi lebih jadul dibandingkan anak-anaknya. Nah jadi Bapak-Ibu sekalian karena dengan era ID sekarang itu kan berapa saja situs fotografi itu yang bisa diakses oleh anak-anak kita. Nah termasuk Bapak-Ibu sekalian juga jangan tertinggalan tentang teknologi informasi. Sehingga harus bisa memantau, meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang negatif sehingga anak-anak kita nanti bisa melampaui siklus kehidupan yang sehat. Jadi tidak terkena apa seperti yang kami sampaikan pernikahan dulu. Jangan sampai anak, momong anak gitu ya Pak ya. Nah ini harapan kami tidak seperti itu. Nah mungkin itu Bapak-Ibu yang perlu kami sampaikan sedikit saja dan ini Pak mungkin dari kami beberapa bahan yang nanti bisa digunakan untuk melakukan komunikasi, informasi, edukasi maupun untuk melakukan penyeluruhan. Terima kasih. Terima kasih Ibu.